Intro Masih semangat ya semuanya Puasanya masih semangat Masih Separuh Masih separuh lebih Baru dapat 13 Jika kita kedatangan tamu bulan Ramadan Dengan keadaan hati yang gembira itu Kalau mau pisah dengan Ramadan Ya Selayaknya bersedih Tapi kebanyakan orang itu Mau hari raya itu malah gembira Karena bajunya baru Sarungnya baru Punya uang banyak Apalagi yang anak kecil Sejarah itu Mengandung banyak cerita ya Mungkin samin juga mengalami Kalau ada orang yang biasa ngasih Itu pasti didatangi Ya Enggak terlewatkan itu pasti Tapi kalau Kalau enggak pernah ngasih Dilewati Pernah seperti itu samin Ya Ada Yang seperti itu ada Elok ngaji ya Bismillahirrahmanirrahim Ya Aliyah Sayyidina Ali Men Yang seperti itu Yang seperti itu Yang seperti itu Yang seperti itu Allah 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 Al-Fajri Saturungi Fajr wakobla tulua isyamsi lan Saturungi Matunis serngini wakobla gurubi halan Saturungi Surupes serngini istahwa moko wirang Wirang iku isin malu Sopo Allahu Allah Ayu'adhibahu ingyenta nyiksa Sopo Allah ingwong Ayu'adhibahu ingyenta nyiksa Sopo Allah ingwong binari kelawan geni neroko Dawe kancer nabi Siapa orang yang menghidupkan tiga waktu ini Tiga waktu ini apa saja sebelum Fajr sebelum subuh Satu jam sebelum subuh Waktu-waktu dahajut itu Jam tiga antara jam tiga sampai jam empat Satu jam setelah subuh Satu jam setelah subuh Dan satu jam sebelum asar Sopo wongen joko waktu itu Dengan wikir kepada Allah Wiritan, tamu cokuran Baca sholawat, baca istighfar Entah apa yang menjadi wiritnya Barang siapa yang menjalankan itu Dengan istiqomah Istahya mongkohirang Isin Khusi Allah mau meniksa orang itu malu Mau dimasukkan neraka Neraka Malu Allah Karena orang menjaga Zikir pada waktu-waktu tersebut Dikatakan oleh para ulama Barang siapa yang menjaga empat waktu Empat waktu berarti tinggal nambah Satu waktu lagi Satu jam setelah maghrib Sebelum isya Menjaga waktu tersebut Dalam arti menjaga ini Tidak tidur di waktu-waktu tersebut Allah akan memberikan Keberkahan ke dalam kehidupannya Keberkahan dalam hidup Hidupnya Baik di dunia maupun di akhirat Kamu mau berkah hidup kamu Jalankan itu Jangan tidur Apalagi yang paling berat itu Habis subuh Habis subuh itu Berat itu kalau Bisa menjalankan Melek Apalagi hikir Baca Quran Itu bagus sekali Badan siapa yang Habis subuh Tidak tidur Maka dia akan Mendapatkan Rizki dari Allah Rizki itu banyak Bisa jadi Rizki itu berupa Uang Kamu punya duit Banyak itu rizki Bisa jadi Kamu banyak Apa Punya anak yang soleh Itu juga rizki Dapat ilmu yang manfaat Dibukakan ilmu Mendapatkan futuh dari Allah Itu juga rizki Santri itu Bila bisa menjaga Habis subuh Tidak tidur Insya Allah Cepat terbukanya Hatinya Cepat buka futuhnya hati Mudah memahami ilmu-ilmu Yang didapatkan dari guru Itu mudah Faham Ini maksudnya gini Ini gini Mempelajari ilmu-ilmu Faham Makanya habis subuh Jangan tidur Jangan cari tempat-tempat Yang sepi untuk tidur Di atas sudah dikosongkan Di bawah Masih ada cari tempat yang sepi Untung kawasannya itu enak ya Di sini Kalau di haki Lepot Rumah-rumah Delik-delik Melebuh mayuang Turu Sangking ngantui Jaga waktu itu Habis subuh itu yang penting Untuk santri khususnya Bapak Bapak Kiai selalu Memesankan Kepada para santri Kalau habis subuh itu Jangan tidur Walaupun tidak ngaji Walaupun menentok Walaupun Goon Kok Tidak turu Diusahakan Jangan tidur Sebab Waktu-waktu Habis subuh itu Allah akan menurunkan Banyak rezeki Di situ Kalau Satu jam sebelum asar Ini untuk Menajah kepada Allah Barang siapa yang Satu jam sebelum asar Ini Dikir kepada Allah Maka dia akan Diterima amal-amalnya Diterima doa-doanya Diterima amal-amalnya Itu kata ulama Orang yang tidur Habis subuh Itu mewarisi apa Mewarisi Miskin Ini amalan untuk miskin ya Kamu mau Tak kasih amalan Biar kamu miskin Wis Ganti ilmu Ganti duit Anak yang Sudah Susah Dikandani Mau kamu tak kasih amalan itu Berani kamu mengamalkan itu Tidur aja Tidur aja Habis subuh Setiap habis subuh Satu subuh Duru Itu Gare miskin Ya setidaknya tidur Kalau sudah matahari Mulai muncul Mulai kelihatan Mulai kriyah-kriyah Matahari Tidur gak apa-apa Kalau habis subuh Langsung jangan Buat baca Quran Buat istighfar Itu bagus Sekali Biar Allah itu Membuat rezeki Pada kamu Kalau sebelum asar Setelah asar Kamu tidur Itu Akan mewarisi Gila Kalau kamu mau jadi orang gila Ya tidurlah Setelah asar Bisa itu Kamu buktikan itu Kalau kamu mau gila Bilaburan itu Kalau kamu Setelah asar Turu Setelah asar Turu Orang satu kali aja Tidur setelah asar Itu kayak orang bingung ya Ya Merasakan ya Ya Satu kali aja Kamu tidur setelah asar Itu rasanya Bangun-bangun Kayak orang bingung Itu sudah sedikit Sudah diambil Ke warasannya itu Kamu Sering-sering tidur ya Kemana lagi Kalau gak gila Sudah habis warasnya Jadi gila Kalau orang tidur Habis maghrib Ini Mewarisi Mudah Terserang penyakit Maksudnya Jangan tidur Habis maghrib Habis maghrib Itu waktu-waktu Juga Waktu yang berkah Jangan banyak bicara Habis maghrib Bicaranya sama Allah aja Gak apa-apa Bicara sama manusia Jangan Habis isa aja Kamu loskan Bicara gak apa-apa Sampai malam Kalau habis maghrib Untuk Allah Untuk menderas Al-Quran Waktu khusus maghrib Jangan diganggu Saya bu Misalkan kalau di rumah Ini untuk Saya untuk membaca Al-Quran Menderas Al-Quran Satu cus Dua cus Saya punya guru Dulu Ketika pulang dari pondok Ini Dia mondoknya di pondok Quran Ada seluruh Quran Rebu irang Bilang sama orang tuanya Pokoknya waktu maghrib Sampai isa Jangan diganggu Walaupun ada teman Walaupun ada siapa saja Yang nyari Gak bisa diganggu Itu waktu khusus Untuk Al-Quran Waktu khusus Untuk Membaca Al-Quran Ya cuman juga harus Ada waktu-waktu Seperti itu Sebagai orang yang Menghafalkan Al-Quran Mempelajari ilmu Al-Quran Harus ada Satu waktu khusus Minimal itu Satu minimal Kalau bisa lebih Lebih baik Minimal ada Satu saja Waktu Entah satu jam Dua jam Kamu Untuk Al-Quran Mau kamu buat Neres Atau kamu buat Takror Atau kamu buat Membuat hafalan Ya terserah kamu lah Pokoknya Biasakan Seperti itu Insya Allah Lama-kelamaan Nanti kamu akan Bisa istiqamah Artinya istiqamah Dengan Al-Quran Terus bersama Al-Quran Terus bersama Al-Quran Satu waktu saja Kalau bisa lebih Ya lebih baik lagi Misalkan ada dua waktu Satu jam Satu jam Ada tiga waktu Kalau di pondok kan Masih banyak waktu Di majusan Merokobah Di Quran Kalau mengikuti Kegiatan pondok Itu enak Tapi kalau sudah di rumah Sibuk dengan mainan Nge-game Kamu kalau di rumah Paling yang nge-game Mainan HP Coba Lebih lama mana Kamu Membuka Al-Quran Dengan membuka HP kamu Hah HP kan Makanya Kalau seperti itu Bagaimana caranya Mengantisipasi Agar kalian bisa Membaca Al-Quran Harus ada satu waktu Yang khusus Untuk Al-Quran Jangan Sampai Tidak membaca Al-Quran Ingat itu Jangan sampai Tidak membaca Al-Quran Zolim Fahwa zolimu Linafsih Oraleh Mengundui Quran Lekudu ngaji Quran Walaupun hanya dua Dua juz saja Pokoknya harus Dibaca Dua juz kok saja ya Yes Ida solaita Ya alihi Ya alihi Ida solaita Patkalo solat Siro Faka'ud Mokolunggu Siro Makanaka Eng tanggonan Iroh Hatta Tatat Lua Tatat Lua Tatat Lua Tatat Hatta Tatat Lua Oh ya Hatta Tat Lua Syamsu Hatta Tat Lua Hindo Mettu Opo Syamsu Ser Nimi Fa'inalloha Mungkosduni Gusti Allah Iku Yaktubu Nyatati Gusti Allah Nyatati Liman Maring Wong Liman Maring Wong Ya Jalisu Kang Lunggu Maka Nahu Eng Tanggonani Nyatati Apa Saya dicatat Ganjaran Hujatan In Haji Wa Umroh Tan In Umroh Kayak Ganjaran Wah Haji Lan Umroh Aw It Kora Kabatin Utawa Merdeka Akan Berang Bindan Bindan Buda Aw Soda Kota Aw Fid Dinar Utawa Soda Kose Dinar Fis Sabil Lahi In Dalam Agam Gusti Allah Berarti Ini Sholat Subuh Sholat Subuh Habis Sholat Subuh Jangan Langsung Pergi Balik Ke kamar Tidur Jangan Tapi Duduklah Disitu Dulu Artinya Disuruh Wiritan Dikir Baca Quran Baca Sholawat Apa Saja Sampai Dengan Metuniser Ngingi Kira 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 Jam Berapa Jam Jambang 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 Itu Metuniser Ngingi Habis Itu Kalau Kamu Bisa Seperti Itu Itu Allah Nyatat Koyok Dini Wang Seng Haji Lan Umroh Lan Merdeka Akan Buddha Lan Sodak Sewu Dinar Para Ulama Min Al-Haba'ib Wassalihin Itu Kalau Habis Sholat Subuh Tidak Meninggalkan Tempat Sebelum Dia Mirid Habis Itu Ditutup Dengan Sholat Dukha Baru Setelah Dukha Dia Baru Pulang Jadi Majid Biasanya Habis Saat Subuh Disitu Dulu Tidak Pulang Dulu Sebelum Baca Wirid Baca Quran Baca Apa Setelah Itu Ditutup Dengan Sholat Sholat Dukha Bisa Paling Sedikit Dua Rokaat Paling Banyak Delapan Delapan Rokaat Kamu Ya Kalau Sudah Nanti Kalau Sudah Tidak Dipondok Habis Subuh Kalau Dipondok Baca Yasin Baca Yasin Sambil Berdiri Sambil Ngantuk Ngantuk Nikmat Sekali Sebenarnya Saya Sudah Ngalami Lama Itu Lama Banget Saya Ngalami Seperti Itu Dipondok Sekis Wanya Leren Ganti Awamu Gantian Kau Mengondok Edisi Aku Kalau Dipondok Kan Baca Yasin Kalau Di Rumah Bisa Kamu Buat Baca Quran Baca Salawat Insya Allah Kamu Akan Diberi Rizki Oleh Allah Mudah Tidak Kangelan Nanti Kalau Sudah Di rumah Sudah Berumah Tangga Punya Rumah Sendiri Syukur Punya Pondok Pesantren Jangan Meninggalkan Wirit Wirit Apa Saja Yang Sudah Dikasih Guru Jalankan Apalagi Yang Sumbernya Dari Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Banyak Manfaatnya Terus Yang Alih Yuh Hese Dina Ali Man Sabane Wong Kolakang Ngucap Sopo Wong Kulla Yaumin Yang Sak 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 Bantino Opo Ngucap Opo Khonsatawa Ishrina Marrotan Ngucap Yang Lima Likur Ambalan Lima Likur Slawi 25 Ambalan 25 Kali Ngucap Astagfirullah Al-Azim Li Wal Walid Daya Wadi Jami Il Muslimin Al-Istimat Wal Mu'mini Wal Mu'minat Al-Akhya Iman Hum Al-Ammwad Astagfir Nyung Pangaburo Kulla Allaha In Gusti Allah Al-Akhya Makan Agung Li Keduhi Kulla Walid Wali Wali Dayalan Wong Tua Luruk Kulla Walid Jami Il Muslimina Lan Maring Sekab Behan Wong Islam Lanang Wal Muslimat Lan Wong Islam Wadan Wal Mu'minina Lan Wong Mu'min Lanang Wal Mu'minati Lan Wong Mu'min Wadan Al-Akhya I Kang Urip Urip Sangking Wong Ikumin Hun Kabih Wal Amwati Lan Tura Bura Wong Wong Mati Kata Bahu Mokonya Dati Saba Allah Allah Min Awliya Sangking Piro Piro Kekasihi Allah Kamu Mau Jadi Wali Ini Baca Wah Kamu Berarti Banyak Ini Ngeji Wasiatul Mustafa Banyak Doa Doa Yang Diajarkan Disini Mere Mere Hatam Ngeji Wasiatul Mustafa Kok Dara Jati Gak Mundai Rugi Ya Mari Ngeji Wasiatul Mustafa Gak Dari Wali Rugi Banyak Tentakan Ampun Ampun Pada Orang Tua Pada Orang Orang Islam Lanang Wedok Orang Yang Iman Lanang Wedok Baik Yang Masih Hidup Ataupun Yang Sudah Meninggal Kata Guru Kata Abah Kurus Kumpul Abah Kurus Zaini Mendapatkan Ijazah Dari Guru Bangil Itu Kalau Habus Subuh Baca Juga Doa Allahum Mangfir Li Ummati Sayyidina Muhammad Allahum Arham Ummata Sayyidina Muhammad Allahum Astur Ummata Sayyidina Muhammad Allahum Jabur Ummata Sayyidina Muhammad Empat Kali Barang Siapa Yang Membaca Itu Habis Subuh Empat Kali Maka Dia Akan Dicatat Oleh Allah Bagian Dari Wali Wali Abdal Dan Dia Akan Dilapangkan Rezekinya Oleh Allah Diampuni Segala Dosanya Hafal Enggak Sampaian Loh Mangfir Li Ummat Isnah Muhammad Semuanya Baca Itu Kala Besubuh Doakan Umat Rasulullah Semoga Diampuni Oleh Allah Sehingga Tidak Kena Siksa Selamat Semual Enak Enak Semoga Umat Kanjeng Nabi Keput Mela Bus Warga Enak Nabi Barang Nanggono Enak Samin Ngapu Dewan Enggak Enak Muka Umat Kanjeng Nabi Keput Mela Bus Warga Mela Denggak Nabi Semoga Allah Membalikan Rahmat Kepada Umat Nabi Muhammad Allahumma Astur Um Mata Sayyidina Muhammad Allahumma Astur Um Mat As Muhammad Allahumma Jepur Um Mata Sayyidina Muhammad Empat Kali Diulang Empat Kali Akan Tetapi Selain Samin Baca Itu Ini Ada Amalan Gabung Ada Gabung 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 Apa Selain Daripada Amalan Itu Setiap Hari Sampai Harus Menjalankan Banyak Mengampun Kepada Manusia Jangan Jangan Susah Untuk Mengampuni Saudaranya Temannya Jadi Kudu Seng Gampang Nyepuro Gampang Nyepuro Gampang Mengampuni Teman Punya Salah Ya Diampuni Disepuro Ya Terus Harus Punya Rasa Melas Asih Belas Kasihan Kepada Sesama Ada Saudaranya Yang Kurang Dibantu Belas Kasihan Terus Ada Juga Kita Jangan Mengumbar Atau Membuka Aib Umat Rasulullah Oh Ocuk Ngerasani Ngibah Ngumbar Aib Wawang Jangan Ngibah Saya Kepada Ngibah Sari Kepada 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 Jangan Rasan Rasan Tutup Aib Saudaramu Ketahulah Bahwa Kamu Juga Punya Aib Aib Dibuka Ambil Gusti Allah Awak Mugis Sinan Makanya Gak Usah Seneng Buka Aib Konconi Lihatlah Dari Kamu Sendiri Juga Banyak Aib Nya Ya Itu Awak Muka Pengen Dicatat Dari Wali Gusti Allah Mulai Kepondo Dari Wali Awak Mulai Ngelak Niki Disayang Gusti Allah Enak Disayang Gusti Allah Enak Disayang Gusti Allah Enak Kamu Disayang Orang Tua Aja Enak Minta Apa Aja Dikasih Salah Enggak Dianggap Salah Itu Balu Orang Tua Kamu Ini Gusti Allah Orang Yang Mempunyai Orang Tua Kamu Semuanya Kalau Kamu Jadi Kekasih Allah Itu Enak Tapi Ya Itu Tadi Harus Menjaga Hati Artinya Hatinya Harus Bersih Syarat Utama Itu Artinya Harus Bersih Tidak Boleh Ada Iri Dengke Wujo Pria Itu Tidak Boleh Harus Harus Belas Kasih Sama Manusia Tidak Aliyuh Ya Ali Man Mata Wisatan Yawang Kuala Kang Ngucap Kula Yaumin Ing Dalam Sa Bang Sa Bang Dinu Asyar Tamar Ratin Sepuluh Ambalan Ngucap La Ilaha Illallah La Ilaha Orang Orang Pengeran Illallah Angin Gusti Allah Qabuk Lakuli Ahadin Orang Ngucap Sa Durungi Saben Saben Swici Wici La Ilaha Orang 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 Pengeran Illallah Angin Gusti Allah Wa'adha Kuli Ahadin Sa WC Saben Swici Wici La Ilaha Orang Orang Pengeran Illallah Angin Gusti Allah Ia Buk Kukang Langgang Soporob Bana Pengeran Kito Wayaf Nalan Bakal Rusak Kulu Ahadin Sopo Kulu Ahadin Saben Saben Wong Suci Lamyaboko Orang Langgem Sopo Malakun Malaikat Fisam Mawati Yang Dalam Pitu Pira Pira Langit Ila Ila Angin Ngunakan Ngapura Sopo Malikat Ila Stav Faro Angin Ngunakan Ngapura Malikat Lahu Marang Wong La Lailaha Lailaha Illallah Ket Wirit Sak Beng Sak Durung Ngelakuin Opo Opo Ay Mis Ya Ini Cara Agar Ikhlas Sebelum Sudekah Baca Wirit Lailaha Illallah menyatai untuk Allah sedekah untuk Allah apapun untuk Allah tidak usah mengharapkan dilihat oleh manusia ya aliyuh ya aliyuh man sabani wong kau laka ngucap wong bila yaumin ing dalam saban-saban dino ngucap Allahumma ya Allah barik muka paring berkah tuan lima ringkulo fil mauti ing dalem mati wafi malan ing dalem barang bak dalmautikan sakwisi mati lam yuhasi bohu muka ora bakal pamisab ing wong sapa allahu kusi allah lima kelawan barang fa'alahu kang agawi sapa wong vidunya ing dalem dunyo waman lang sabani wong kat parokang moco takdir sapa wong mi atama rotin kelawan satus ambalan qobla syamsi sakdurungi serngingi sakdurungi serngingi wami atin man satus qobla lgurubi sakdurungi surupe serngingi sakdurungi matuni serngingi karo sakdurungi surupe serngingi katabam moco nyatet sapa allahu kusi allahu lahu maling wong sawabah ing ganjaran sawabah mi atah ing ganjaran satus wong sawabah mi atah ing ganjaran satus wong abidin ahli ibadah wami atamu jahidin lan satus wong kang perang wami atamu jahidin lan satus wong kang perang fisabilillahi ta'ala yang dalam agomo negus di Allah ta'ala waman lan satane wong sholakang moco sholawat alakulla yaumin ala ing atasi ing sun ala ing atasi ing sun kanjeng nabi kula yaumin ing sakdurungi sakdurungi setinu awlay latin utawa sakdurungi sakdurungi mi atah marhotin satus ambalan wajabat moko wajib kudu wajib lahu mareng wong opo sing wajib syafaati pertolongan ini ing sun waka seratu istighfari utawi akehe moco istighfar ikuhisnun benteng lita ibina kudu wongkang tobat tobat kapih minan ini saking merokok baca salawat yang banyak satus ini kata saya masih kurang ini ya minimal seribu lah seribu masuk upload salawat selu mbak yusuf masyar itu pernah ngendikan santri-santri yang menghafalkan al-quran ikuhis gak usah belajar ilmu pencak silat sing macem-macem gak usah ilmu gole ilmu kejadukan sing macem-macem cukup baca salawat sing akeh mbak yusuf masyar tebu irang banyak keatamaan baca salawat itu banyak sekali barang siapa yang membaca salawat sepuluh kali satu kali Allah merahmatinya dengan seratus kali barang siapa yang membaca salawat seratus kali Allah akan merahmatinya dengan seribu rahmatnya Allah barang siapa yang membaca salawat seribu kali maka wajib baginya masuk surga saya pernah di jazah sama guru saya al-habib mustafa ibu abud diri bapaknya habib seh yang dulu pernah tausiyah di pondok itu ya tahu gak yang anak haki habib seh yang tahu bulan kemarin maulut tausiyah di pondok habib seh bin mustafa yang masih muda alumninya habib umar bin muhammad bin salim bin hafid itu bapaknya itu habib mustafa habib mustafa bin muhammad ma'bud saya di jazah orang-orang yang menghafal al-quran baca salawat seribu sehari jangan kurang dari seribu salawat apa saja yang pendek boleh yang panjang boleh tapi kalau orang al-quran ya jangan terlalu panjang lah bacaan al-quran kamu sudah cukup untuk mengkado sebagai kardo bentuk salawat kepada rasulullah salam jadi maknanya lima jusan itu itu adalah hadiah kita kepada rasulullah memberi kardo kepada rasulullah ini yang diajari kita yang mengajari siapa pak ya inriyakin setiap hames hatam itu artinya kita soalan kepada rasulullah membawa kadu membawa berkat membawa apa itu membawa hadiah kepada rasulullah pasti rasulullah senang jika ada umat yang mau membawakan hadiah kepada beliau kita juga sama lima jusan lima jus setiap hames hatam setiap hames itu kamu soalan kepada rasulullah anggap saja gitu bawa hadiah bacaan al-quran makanya kalau lima jusan itu yang benar jangan sambil tidur tidur jangan sambil pijet-pijetan kamu gak sopan kamu itu kalau ngantuk ya ya kamu tidur gak apa-apa tapi jangan jangan terketerlaluan gitu maksudnya kalau sudah bangun ya baca lagi sudah bangun baca lagi diusahakan yang baik bacaannya bacaannya yang baik perhatikan betul ayat-ayatnya itu dilihat betul itu jangan ngawur saja kalau baca itu jangan keras-keras jangan apa memikirkan yang lain-lain yang fokus baca al-quran yang fokus baca al-quran ya itu semuanya harus dilatih jangan sambil bersendau gurau gak pantas sekali gak pantas sekali kamu baca al-quran sambil bersendau gurau anggapannya kamu itu diajak bicara sama Allah terus kamu guyon itu pantas gak itu gak pantas sekali itu orang baca al-quran kan sama jajah Allah mengajak bicara kepada orang itu memberikan pesan-pesan kepada orang yang membaca al-quran itu lewat lesan kamu sendiri kalau kamu guyon kan gak pantas makanya kalau baca al-quran atau doa doa itu juga kamu bicara sama Allah orang doa kalau kamu gak doa gak usah ikut doa sekalian keluar aja gak usah doa tapi kalau mau doa benar-benar doa tangannya diangkat mengharap pada Allah gitu kalau doa tangannya gini satunya diangkat satunya lagi itu gak sopan sekali sama Allah kalau kamu gak doa sekalian aja gak usah ikut doa keluar saya gak mau ikut doa sekalian enak kalau doa jangan sambil guyon ini penting itu adab adabnya kepada Allah seperti itu kalau kamu mau menjadi hamba yang dicintainya maka dengan adab kamu bisa gapai sesungguhnya seseorang itu akan masuk surga dengan amal-amalnya akan tetapi tidak semuanya bisa melihat Allah di dalam surga kecuali dengan adab adabnya pada Allah semoga menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah surah kecuali 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 berkata kecuali 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 Terima kasih telah menonton